Intro Dukung pemberantasan korupsi, Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan bersama unsur Porokopimda Inhil sambut kedatangan rombongan roadshow Bus KPK Republik Indonesia. Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan menyambut kedatangan rombongan roadshow Bus KPK RI di Kecamatan Kemuning pada Senin 18 September 2023 siang. Tampak hadir mendampingi Bupati Inhil, unsur Porokopimda Kabupaten Inhil serta pejabat terkait lainnya di lingku Pemkap Inhil. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi serta menyambut baik kedatangan rombongan roadshow Bus KPK di Kabupaten Indra Giri Hilir, yang merupakan daerah terdepan perbatasan Riau dan Jambi. Bupati juga mengatakan, Pemkap Inhil mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi terutama pada aspek preventif yang menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kian hari kian bersih dari tindakan korupsi. Kita mengharapkan mudah-mudahan acara ini diharapkan dapat memberikan edukasi dalam memerantas dan mencegah korupsi sekitar kita, sehingga mempunyai budaya anti korupsi. Masa depan yang lebih baik tanpa korupsi adalah tujuan bersama untuk itu perlu praktik dari seluruh masyarakat Kabupaten Indra Giri Hilir. Di samping itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Amir Arief, sampaikan bahwa tujuan kegiatan ini KPK mengajak keterlibatan masyarakat dalam pergerakan anti korupsi dengan target sasaran masyarakat umum yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, komunitas, dan unsur lainnya. Dirinya juga menjelaskan dalam menyambut pemilu 2024 nanti, KPK RI memandang politik uang yang menyebabkan politik berbiaya mahal menjadi karakter lingkungan yang membudaya yang dianggap menjadi hal umrah, maka dari itu KPK mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang. Dari Kecamatan Kemuning, Nadia Anggraini dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.